5 Pantangan Makanan Untuk Pengidap Asam Lambung Yang pertama teh Bukan hanya kopi, teh juga merupakan minuman yang memiliki kandungan kafein. Jika kamu memiliki gerd, sebaiknya hindari minuman ini karena menjadi pantangan penyakit asam lambung. Yang kedua coklat Kandungan metilsantin pada coklat menyebabkan sphincter esophagus bagian bawah menjadi lebih rileks. Hal ini memicu munculnya gejala asam lambung yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang ketiga buah dengan rasa asam Makanan pantangan pengidap gerd selanjutnya adalah buah dengan rasa asam. Buah merupakan makanan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi setiap harinya. Akan tetapi, jika kamu memiliki riwayat asam lambung, sebaiknya hindari mengonsumsi buah yang memiliki cita rasa asam. Yang keempat, makanan berlemak Makanan yang berlemak membuat sphincter esophagus bagian bawah menjadi lebih rileks. Kondisi ini menyebabkan kenaikan asam lambung menuju kerongkongan yang lebih banyak. Untuk itu, pastikan kamu mengurangi total asupan lemak harian untuk mencegah gejala asam lambung kambu. Yang kelima makanan pedas Makanan dengan cita rasa pedas dapat memicu kambunya asam lambung. Hal ini karena makanan pedas umumnya terbuat dari cabai yang memiliki kandungan kapsaicin. Senyawa ini dapat memicu iritasi pada kerongkongan yang mengakibatkan naiknya asam lambung. Jangan lupa di like, komen, share dan subscribe semoga bermanfaat dan salam sehat.